Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tanggal 16 April 1799, pasukan Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte telah sampai ke Ramallah 20 mil jaraknya dari kota Al-Quds, Palestina Setahun sebelumnya, Perancis baru saja menyerang Mesir dan menaklukannya dengan mudah Mesir dan Syam ketika itu masih berada di bawah kekuasaan kehilafan Turki Uthmani Hanya saja, menurut Dr. Muhsin Muhammad Saleh dalam bukunya Palestina Sejarah Perkembangan dan Konspirasi Kehilafan Turki Uthmani sudah sangat lemah Keadaan inilah yang dimanfaatkan Perancis dan Inggris untuk merebut Al-Quds Perancis, khususnya sang komandan perang Napoleon Bonaparte punya kepentingan atas Al-Quds atau Yerusalem Setidaknya, ini terlihat dari pernyataan Napoleon saat hampir memasuki Al-Quds Tepatnya pada 20 April 1799 Atau 4 hari setelah mereka memasuki Ramallah di tengah pengapungan kota Akka Ketika Napoleon berkata kepada orang-orang Yahudi Bahwa, kini saatnya mereka merealisasikan angan-angan Untuk mendirikan sebuah negara di Palestina Ia juga berjanji akan membangun kembali kota Yerusalem kuno Setelah berhasil mereka kuasai Agar cita-cita menaklukan Al-Quds Atau Yerusalem bisa terwujud Napoleon tinggal menaklukan satu kota lagi Yakni Akka Atau bisa juga disebut Akre Jika kota ini bisa ditaklukan Maka Al-Quds bisa dikuasai dengan mudah Namun kali ini Dugaan Napoleon meleset Mereka nyatanya tidak pernah berhasil menguasai kota Akka Bahkan sebaliknya Mereka dipukul mundur oleh pasukan Ahmed Jazar Pasha Dari kehalifahan Turki Usmani Meskipun Perancis gagal menguasai Al-Quds Namun Napoleon mencatatkan dirinya sebagai tokoh Eropa pertama Yang menyerukan secara resmi dukungan kepada Yahudi Untuk mendirikan sebuah negara di Palestina Rencana Perancis menguasai Palestina ini diteruskan oleh sekutunya Yaitu Inggris Yang menjadi negara super power pertama di dunia Ketika perang dunia pertama meletus Bangsa Yahudi Rupanya paham kepada siapa harus mendekat Mereka pun terus melobi Inggris Agar mau mendukung rencana mereka mendirikan negara Yahudi Mereka sudah lama memimpikan pulang ke tanah Zion Yang mereka klaim Sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan Saat itu Mereka masih tersebar di Eropa Tengah dan Eropa Timur Lobi pemuka Yahudi kepada pemerintahan Inggris berhasil Inggris berjanji akan melindungi Bangsa Yahudi yang telah bermigrasi ke Palestina Bahkan pada tahun 1838 Inggris membuka konsulatnya di kota Al-Quds Tujuannya apalagi kalau bukan melindungi bangsa Yahudi yang telah bermigrasi di sana Sementara itu Gelombang migrasi bangsa Yahudi ke Palestina Semakin lama semakin banyak Penuduk Palestina mulai merasa khawatir Pada tahun 1891 Mereka mengirim surat kepada Khalifah Abdul Hamid II Dari kehilafahan Turki Uthmani Agar melarang imigrasi tersebut Sayangnya Saat itu Khalifah Uthmani sudah sangat lemah Dan tidak bisa berbuat banyak Tahun 1896 Theodor Herzl Merampungkan sebuah doktrin baru Bernama Zionisme Sebagai upaya mendirikan negara Yahudi Di Palestina Setahun kemudian Yakni 1897 Theodor Herzl Menggelar Kongres Zionis Dunia Pertama di Basel, Swiss Kongres tersebut Menelurkan sebuah resolusi Bahwa Masyarakat Yahudi Bukanlah sekedar umat beragama Namun bangsa Yang memiliki tekad bulat Untuk hidup berbangsa dan bernegara Di Kongres itu Herzl menyebutkan Bahwa Zionisme adalah jawaban bagi diskriminasi Dan penindasan atas kaum Yahudi Yang telah berlangsung ratusan tahun Di depan Kongres tersebut Herzl berkata Dalam 50 tahun yang akan datang Negara Yahudi telah berdiri Sementara itu Pada Mei 1916 Berlangsung perjanjian rahasia Sekaya Spikot Antara Inggris dan Perancis Saat Perang Dunia Pertama sedang berkecamu Dalam perjanjian itu Mereka membagi akses kepada wilayah jajahan Inggris mendapatkan akses kepada Palestina Sedangkan Perancis Mendapatkan akses ke Libanon dan Syria Pada tahun 1917 Menteri Luar Negeri Inggris Yang keturunan Yahudi Arthur James Balfour Menghubungi pemimpin Dionis Inggris Lord Rossile Meminta agar orang-orang Yahudi Membantu mereka memerangi Jerman Sebagai imbal balik Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour Pada 2 November 1917 Isinya Menjanjikan tanah Palestina Kepada kaum Yahudi Sehingga mereka bisa membentuk negara sendiri Yakni negara Israel 1 bulan kemudian Tepatnya pada Desember 1917 Inggris benar-benar menguasai wilayah Palestina Bagian Selatan dan Tengah Termasuk Al-Quds Panglima Perang Inggris Allenby Sebagaimana dikutip oleh Emil Al-Gufri Dalam Filistin Ibrasitin Aman Berpidato di tengah perayaan kemenangan mereka Sekarang Peperangan Salib sudah usai Isi pidato ini seakan-akan menyatakan Bahwa tujuan akhir dari Perang Salib adalah merebut Al-Quds Sejak saat itu Inggris membuat proyek Yahudisasi Secara terorganisir di Palestina Terjadilah migrasi besar-besaran bangsa Yahudi Dari Eropa Timur ke Palestina Jumlahnya mencapai 40 ribu orang Sepanjang kurun 1918 hingga 1923 Inggris terus memantapkan kekuasaannya atas Palestina Dengan melobi perserikatan bangsa-bangsa Yang kala itu masih bernama Liga Bangsa-bangsa Agar melegalkan kekuasaan mereka di Tanah Kanan itu Pada 24 Juli 1922 Keluarlah resolusi PBB Dengan demikian Kekuasaan Inggris atas Palestina Sudah sah dengan batas waktu hingga 15 Mei 1948 Setelah itu Gelombang migrasi Yahudi ke Palestina Terus menerus terjadi Hingga pada 14 Mei 1948 Atau sehari sebelum habisnya Masa penguasaan Inggris atas Palestina Para pemukim Yahudi Memproklamirkan secara sepihak Kemerdekaan negara Israel Proklamasi ini Sejalan dengan pernyataan Theodor Herzl Pada 1896 Bahwa Dalam 50 tahun mendatang Negara Yahudi telah berdiri Ini semua tidak bisa lepas Dari andil Inggris dan Perancis Bagaimana menurut kalian? Tulis mendapat kalian di kolom komentar